Halo selamat malam semuanya Pada hari ini Jumat 20 Agustus 2021 Dan bisa saja ini menjadi hari yang istimewa bagi kalian Dan mungkin juga menjadi hari yang kalian tunggu-tunggu Malam kali ini saya tidak akan bercerita panjang lebar masalah kita, masalah hidup di dunia Tetapi saya ingin membacakan satu cerpen Yang menurut saya ini cerpen yang sangat bagus Dan ini cerpen yang membuat saya terinspirasi beberapa waktu ini Cerpennya itu ditulis oleh Hamzat Rangkuti Yang judulnya Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu Nah, Hamzat Rangkuti ini Adalah pria kelahiran Medan Sumatera Utara Yang telah banyak menulis cerpen Menulis puisi Dan juga sudah mendapatkan banyak penghargaan sastra Di pusat bahasa pada tahun 2011 Dan Hamzat Rangkuti telah berpulang pada Agustus 2018 lalu Semoga tulisan-tulisannya tetap membuat kita menjadi sangat inovatif Dan bisa menjadi penulis yang handal seperti beliau Nah, kita bakalan bacain Cerpennya Yang berjudul Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku Dengan bibirmu Mari kita mulai Semoga kalian suka Seorang wanita muda Dalam sikap mencurigakan Berdiri di pinggir geladak Sambil memegang tali kapal Dia tampak sedang bersiap-siap hendak melakukan upacara bunuh diri Melompat dari lantai kapal itu Baru saja ada di antara anak buah kapal berusaha mendekatinya Mencoba mencegah perbuatan nekat itu Tetapi wanita muda itu mengancam Akan segera terjun Kalau sampai anak buah kapal itu mendekat Dengan dalih agar bisa memotretnya dalam posisi sempurna Ku dekati dia sambil membawa kamera Aku berhasil memperpendek jarak dengannya Sehingga tegur sapa di antara kami Bisa terdengar Tolong ceritakan sebab apa kau ingin bunuh diri Kataku memancing perhatiannya Dia tak berdalih dari menatap kejauhan laut Di sana ada sebuah pulau Mungkin impiannya yang telah retak menjadi pecah Dan sudah tidak bisa lagi untuk direkat Tolong ceritakan penyebab segalanya Biar ada bahan untuk kutulis Wanita itu membiarkan sekelilingnya Angin mempermainkan ujung rambutnya Mempermainkan ujung lengan bajunya Dan tampak kalau dia telah berketetapan hati Untuk mengambil sebuah keputusan yang nekat Tiba-tiba dia melepas sepatunya Menjulurkan ke laut Ini dari dia Katanya Dan melepas cincin itu Semua yang ada padaku Yang berasal darinya Akan kubuang ke laut Sengaja hari ini Kupakai semua Yang pernah dia berikan kepadaku Untuk kubuka dan kubuang Satu persatu ke laut Tak satupun benda-benda itu Kuizinkan melekat di tubuhku Saat aku telah menjadi mayat di dasar laut Biarkan aku tanpa bekas sedikit pun darinya Inilah saat yang tepat Membuang segalanya ke laut Dari atas kapal yang pernah membuat Sejarah pertemuan kami Wanita muda itu Mulai melepas Kancing-kancing bajunya Melepas pakaiannya Dan membuang Satu persatu ke laut Upacara pelepasan benda Yang melekat di tubuhnya Diakhiri dengan melepas penutup Bagian akhir tubuhnya Membuangnya ke laut Apapun yang berasal darinya Tidak boleh ada yang melekat Pada jasadku Saat aku sudah menjadi mayat Di dasar laut Biarlah laut yang membungkus jasadku Seperti kain pembungkus mayat Biarkan asin airnya Menggarami tubuhku Tanpa selai benang penyekat Wanita yang telanjang itu Mengangkat sebelah kakinya Melampaui trali Bersiap-siap membuang dirinya ke laut Kamera kubidikan ke arahnya Di dalam lensa terhampar Pemandangan yang fantastis Wanita muda Dengan ketelanjangannya Berdiri di tepi geladak Dengan latar ombak Dan burung camar Sebuah pulau berbentuk Bercak hitam Di kejauhan samudera Terlukis di sampingnya Dalam bingkai lensa Sebelum melompat Dia menoleh ke arahku Seperti ada yang terbesit Di benaknya Yang hendak dia sampaikan Kepadaku Sebelum dia melompat Mengakhiri ombak Ternyata Tidak segampang itu Membuang segalanya Katanya Ada sesuatu yang tak bisa Dibuang begitu saja Dia diam sejenak Memandang bercak hitam Di kejauhan samudera Dipandangnya Lukung langit agak lama Lalu bergumam Bekas bibirnya Bekas bibirnya Tak bisa aku buang Begitu saja Dia berpaling ke arahku Tatapannya lembut Menyejukkan Lama Dan agak lama Mata itu memandang Dalam tatapan yang mengambang Maukah kau Menghapus bekas Bibirnya Di bibirku Dengan bibirmu Katanya Dalam nada ragu Aku tersentak Mendengar permintaan itu Sangat mengejutkan Dan rasanya Tak masuk akal Diucapkan olehnya Permintaan itu Terasa datang Dari orang yang Sedang putus acsa Kucermati wajahnya Dalam lensa Kamera yang mendekat Pelumas bibir Berwarna merah Tembaga Dengan sentuhan Berwarna emas Memoles bibirnya Menyiratkan Gaya aksi Untuk kecantikan Seulas bibir Tidak akan Aku biarkan Bekas itu Terbawa Kedasar laut Maukah kau Menghapus bekas Bibirnya Di bibirku Dengan bibirmu Tolonglah Tolonglah Aku Melenyapkan Segalanya Orang-orang Yang terpaku Di pintu lantai Geladak Bertariak Kepadaku Lakukanlah Lakukanlah Seorang muncul Di pintu geladak Membawa selimut Terurai Siap menutup Tubuh wanita Yang telanjang itu Tolonglah Tolonglah Aku Menghapus Segalanya Jangan Biarkan bekas Itu Tetap Melekat Di bibirku Dalam Kematian Di dasar laut Tolonglah Lakukanlah Lakukanlah Teriak Orang-orang Yang menyaksikan Dari pintu geladak Aku Hampiri Wanita itu Orang Yang membawa Selimut Berlari Ke arah kami Menyelimuti Kami Dengan kain Yang terurai Itu Di dalam Selimut Kucari Telinga Wanita itu Masih Adakah Bekas Darinya Di bagian Lain Tubuhmu Yang harus Kuhapus Dengan Bibirku Bisiko Saya Cencen Pak Kata Wanita itu Memperkenalkan Dirinya Begitu Aku Selesai Menyampaikan Cerpen Lisan itu Dan Berada Kembali Di antara Penonton Saya Mengembari Cerpen-cerpen Bapak Saya Mahasiswi Fakultas Sasra Semester 7 Saya Senang Sekali Bisa Bertemu Dengan Bapak Pengarang Dari Cerpen-cerpen Yang telah Banyak Saya Baca Terima Kasih Namamu Cencen Tidak Nama Seorang Minang Bagaimana Kelanjutan Cerpen Lisan Itu Kau Harus Melanjutkannya Kalian Para Pendengarnya Sejak Itu Kami Akrab Aku Seperti Buda Kembali Berdua Kemana-mana Di dalam Kampus Kayu Taman Maupun Ke Danau Singkarak Desa Belimbing Batu Sangkar Danau Maninjau Ngalau Indah Lubang Jepang Narai Siano Lembah Anai Dan Istana Pagaruyo Besok Adalah Hari Terakhir Aku Di Kayu Taman Aku Harus Kembali Ke Kehidupan Rutin Di Jakarta Perpisahan Itu Kami Habiskan Di Kawasan Wisata Luar Kota Padang Panjang Sebuah Kawasan Semacam Taman Berisi Rumah Gadang Dari Berbagai Daerah Minangkabau Kawasan Itu Bersebelahan Dengan Lokasi Pusat Dokumentasi Dan Informasi Kebudayaan Minangkabau Tempat Itu Sejuk Diliputi Kabut Terkenal Sebagai Kota Hujan Sebentar Sebentar Kabut Tebal Melintas Menutupi Kawasan Itu Kami Mencari Tempat Kosong Di Salah Satu Bangunan Berbentuk Payung Dengan Meja Bulat Dan Kursi Sandar Melingkar Yang Disediakan Untuk Para Pengunjung Duduk Duduk Memandang Puncak Gunung Merapi Kami Berkeliling Mencari Tempat Kosong Tetapi Semua Bangunan Bangunan Kecil Itu Telah Dihuni Pasangan Pasangan Remaja Mereka Duduk Memandang Lembah Dan Lereng Gunung Yang Terus Menerus Diselimuti Kabut Yang Datang Seperti Asap Hutan Terbakar Kami Akhirnya Duduk Di Hemparan Rumput Berbukit Di Antara Omah Gadang Pajangan Dalam Ukuran Yang Sebenarnya Selama Lima Hari Siang Dan Malam Tak Pernah Berpisah Malam Kita Duduk Berdekatan Di Warung Warung Membiarkan Kopi Dingin Sambil Kita Berpandangan Aku Mendengar Proses Kreatif Mu Sedang Kau Mendengarkan Riwayat Dan Asal Usul Tempat Tempat Yang Akan Kita Kunjungi Besok Pagi Kita Tidak Menghiraukan Mata Mata Yang Memandang Kita Kita Biarkan Percakapan Percakapan Tentang Kita Tanganku Kau Pegang Dan Aku Merebahkan Kepala Ke Bahumu Dalam Udara Dingin Kayu Tanam Semua Itu Akan Menjadi Kenangan Besok Kau Akan Pulang Dan Aku Akan Kembali Ke Kampus Kita Pergi Kelubang Jepang Jepara Masuk Kedalam Kegelapan Gua Berdua Kita Di Dalam Kegelapan Tanpa Seorang Pengunjung Mengawasi Kita Aku Berbisik Seolah Kita Masuk Kedalam Kamar Pengantin Dan Kau Meminta Lampu Dipadamkan Kita Duduk Di Puncak Pendakian Lembah Harau Kita Duduk Berdua Memandang Ke bawah Mengikuti Arah Air Terjun Lembah Kita Lihat Dari Ketinggian Dan Tempat Itu Sangat Sunyi Kita Biarkan Kera-Kera Mendekat Dan Kita Tidak Merasa Terganggu Kita Biarkan Pedagang Kelapa Muda Meletakkan Sebutir Kelapa Dengan Dua Penyodot Di Lubangnya Kita Tidak Dihiraukan Dia Turun Meninggalkan Kita Dan Membiarkan Kita Berdua Menikmati Kelapa Muda Yang Kau Pesan Kita Benar-benar Berdua Di Tempat Sunyi Itu Kita Menyedot Air Kelapa Muda Itu Dengan Dua Alat Sedotan Dari Lubang Tempurung Yang Sama Aku Satu Dan Kau Satu Terkadang Kening Kita Bersentuhan Pada Saat Menyedot Air Kelapa Muda Itu Kita Pun Lupa Mana Milikku Dan Mana Milikmu Pada Saat Kita Mengulang Menyedot Air Kelapa Muda Itu Kita Sudah Tidak Menghiraukannya Sesekali Kedua Penghisap Air Kelapa Itu Kita Gunakan Keduanya Sekaligus Bergantian Sambil Kau Menatap Tepat Kemataku Dan Aku Menatap Tepat Kematamu Aku Yakin Hal Itu Kita Lakukan Semacam Isyarat Yang Tak Berani Kita Ucapkan Kelapa Itu Kita Belah Kau Sebelah Dan Aku Sebelah Alangkah Indahnya Semua Itu Kenangan Itu Akanku Bawa Pulang Mau Kau Menghapus Bekas Bibirnya Di Bibirku Dengan Bibirmu Aku Mendekat Kepadanya Kabut Tebal Datang Kepada Kami Begitu Tebal Kabut Itu Seolah Kami Terbungkus Di Dalam Selimut Yang Basah Tak Tampak Sesuatu Pun Dalam Jarak Dua Meter Kelambu Kabut Itu Menutup Kami Dari Pandangan Dunia Kami Berguling Guling Di Atas Rumput Dalam Kepompong Gabut Masih Adakah Bekas Yang Lain Di Bagian Tubuh Mu Yang Harus Ku Hapus Dengan Bagian Tubuh Ku Bisik Ku Dia Mengeliat Di Dalam Kabut Dicarinya Telingaku Tak 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 Bekas Lain Yang Perlu Dihapus Sayang Bisiknya Serpihan Kabut Menyapu Wajah Kami Bagikan Serbuk Embun Percikan Apakah Kita Akan Keluar Dari Kepompong Kabut Ini Sebagai Sepasang Kupu Kupu Bekas Bekas Akanku Bawa Pulang Dan Akan Ada Yang Menghapusnya Bagaimana Denganmu Aku Tunggu Bekas Yang Baru Di Bekas Yang Lama Darimu Apakah Itu Mungkin Mungkin Aku Lima Empat Dan Kau Dua Dua Itu Tidak Mungkin Mungkin Aku Datuk Maringi Dan Kau Situ Nurbaya Dalam Usia Apa Yang Memaksamu Entahlah Aku Pun Tak Tahu Kami Turun Dari Puncak Bukit Itu Berpegangan Tangan Dia Memegang Erat Jari Jariku Dan Aku Memegang Erat Jari Jarinya Seolah Ada Lem Perekat Di Antara Jari Jari Kami Nah Itu Tadi Adalah Cerpen Dari Hamzat Hamkuti Yang Berlatarkan Pertama Itu Cerita Yang Di Dalam Cerpen Ini Adalah Cerita Yang Berlatarkan Gunung Merapi Di Sumatera Barat Dan Kalau Yang Cerita Di Dalam Cerpen Yang Tentang Perempuan Yang Ingin Bunuh Diri Tetapi Dia Tidak Mau Membawa Kenangan Kenangan Yang Pernah Dia Buat Tetapi Teman Teman Jangan Pernah Mau Bunuh Diri Gak Baik Ini Cuman Cerpen Karena Cerpen Ini Bisa Seperti Apa Saja Dan Judulnya Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya Di Bibirku Dengan Bibirmu Atau Ngomongnya Sambil Berbisik Seperti Ini Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya Di Bibirku Dengan Bibirmu Begitu Bagaimana Jadi teman-teman Besok Saya bakalan Baca Banyak Baca-bacain Seperti ini Biar kita Sama-sama Tahu Cerpen 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 Mana Saja Yang Sudah Dibuat Oleh Penulis-penulis Ternama Di Indonesia Saya Sedikit Pilek Maklum Karena Malam Saya Ngerekamnya Dan Lumayan Capek Hari ini Semoga Hari ini Menjadi Hari yang Baik Dan Teman-teman Bisa Menerima Apa yang Sedang Terjadi Kali Ini Untuk Yang Belum Tidur Selamat Tidur Untuk Yang Belum Mau Tidur Tidur Sudah Malam Dan Bagi Yang Mendengarkan Esok Pagi Atau Lagi Kerja Semangat Kerja Dan Untuk Kamu Mau Kau Menghapus Bekas Bibir Di Bibir Dengan Bibirmu Saya Selasenja Mulia Jandra Deva Sampai Ketemu Lagi Di Podcast Selanjut Selanjut